PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Jijin berubah jadi Jijin Jijin? Katakan, di mana lampu ajaib itu berada? Bap jahat Bap gak sayang sama Jijin Mendingan Jijin tinggalnya di rumah Tio Papa, sama Mama Masih inget aku kan? Aku yang jadi Tio kemarin Nah, lebih baik kamu pulang aja Tio, keluarga kamu gak ada yang ngenalin aku lagi Aku akan selalu jadi sahabatmu Terima kasih ya yuk Ganti dong channelnya Ganti 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 Aduh, gantinya agak Eh, apa sih lo? Mau gangguinnya juga lo? Hah? Tidak, nyak Sana lo Ini urusan orang tua Luka gak usah kecampur Tapi urusan Bino juga penting, be Pusat dah Kayak presiden aja Pakai urusan penting segala Emang urusan lo apa? Nih, be Undangan buat orang tua di acara sekolah Bino Tolong tanda tanganin ya, be Kebeneran nih Gue bisa ketemu guru lo yang bahenol Eh, apa lo kate? Hah? Dasar lo ya Kagak, gue kagak ngomong apa-apa ya, ben Gininya Babai bilang Babai pengen ketemu guru Bino yang bahenol Siapa yang ngomong gitu? Babai sendiri ya, lo Alah, emang aja lo yang mau ngomong gitu ya Hah? Dasar lo ya Dasar lo Dasar lo Dasar lo Dasar lo Ampun, ampun ya Ampun 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 Ghandi Biasa musim biya Seharusnya ini gak kayak gitu Kenapa? Yaudah duduk di atas deh, disini 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 Kalau tante pikir-pikir Tindakan kita ini Ini memang salah Len Setau tante dia itu anak yang baik Mungkin kalian aja yang salah paham Gimana kalau kita ajak dia kesini tante? Biar bisa ngurusin salah paham itu tante Dan siapa tau dia bisa dateng Terus bisa deket lagi sama Bayu Tapi apa mungkin dia mau datang kesini Setelah kita jahatin seperti itu? Dan dirasa kalau dia masih pengen bersabat sama Bayu Dia pasti dateng tante Kalau begitu Tante telepon dia dulu ya Iya tante Iya tante Alhamdulillah Alhamdulillah Akhirnya tante bayu udah baik lagi Aku harus kesana Wahai Raja Kegelapan Wahai Raja Kegelapan Bantulah Komar Bantulah Komar mengembalikan kekuatannya Yambra Yambra Yambru Yimbri Yumbru Yumbru Kurang aja Kamu masih saja berani bangunkan aku Ampun Raja Kegelapan Tapi Usaha saya untuk mengambil lampu ajaib itu Hampir berhasil Eh Berhasil apanya Bilang saja kalau kamu gagal Dasar goblok Ampun Raja Kegelapan Tapi Kali ini saya benar-benar hampir berhasil Saya hanya butuh sedikit lagi bantuan Gak ada Aku tidak akan memberi kamu bantuan Kamu terlalu bodoh buatku Ampun beribu ampun Mbak Ginda Tapi Saya selalu mengerahkan semua kekuatan saya untuk Raja Kegelapan Bantulah saya kali ini Raja Kegelapan Kata-katamu banget Baik Kalau begitu Sekarang apa mau omu Berikan saya Jin ular Raja Kegelapan Apa? Jin ular? Itu bahaya tau Tapi Itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan lampu ajaib Saya butuh Jin ular untuk menghabisi seluruh keluarganya alami Hehehe Bagus Bagus Kamu semakin lihat saja omu Hehehe Untuk tujuan itu Aku akan mengaburkan permintaanmu Hehehe Kaeh Kau 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 Terima kasih Raja Kelaman Dengan kekuatan seperti ini Saya pasti berhasil Terima kasih Pak, kejalanan doang ya? Apa lagi? Tolong! Lo bisa diam gak? Kalau aku habiskan lo Tolong! Tolong! Tolong pintunya! Tolong! Itu kadea! Jijin, jijin! Jijin tunggu! Jijin tunggu! Tunggu tunggu tunggu! Kamu kemana sih? Kita harus nolongin kadea Kok kamu nolongin dia sih? Ya kan kakaknya si Tio Karena kadea kakaknya Tio Kita harus nolongin dia Rokok ya Dengar ya Kalau kamu nolongin dia Kamu akan aku aduin sama Pop Masa gak punya perasaan Kalau kamu gak mau ikutan Terserah Tapi Jangan halangin aku Maafkan aku saudaraku Eh Jijin Aku biarin kamu sama Pop Aku gak bercanda Harus memperhatikan anak bapak Tio Ya Nir Gantian dong jadi gurunya Tunggu ya bapak Tio Bener malah Tolong ceritakan tentang anak anda di rumah Ih Pak Tio Kan saya belum siap pak Bum dirimah Tolong ceritain tentang anak anda di rumah Oh saya selalu mendirik anak saya dengan baik Dan juga saya ingin membuat anak saya menjadi berani Seperti Tio Seperti Tio Tio itu siapa? Oh Tio itu temannya anak saya Ya dia juga berteman sama Nia malah Gitu pak Tio Tio Mir Kayaknya ada suara dari jendela Tio Mir Itu kan suara Jijin Kayaknya dia dalam bahaya Gitu ruangin yuk Yuk Eh tungguin dong Pak Tio Jijin Jijin Tenang tenang, tenang dulu Sekarang ceritain dulu apa yang terjadi Yuk Kakamu Kakamu diculik Diculik? Kami siapa? Aku gak tau yuk Aku cuman ngeliat Dia di bawah taksi Aku sempet Ingat Nomor taksinya Tuh B 47 25 TX Kakak Cijin Kau udah ngasih tau Kalo Kak Dio diculik Sekarang aku harus nolongin dia Yaa 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 Aku ikut ya Oke Yuk Yuk Yaa jan serius Pop Cijin udah mulai berubah Buktinya Dia nolongin kakaknya Tio yang diculik Jauh sekolah Aku sudah punya jalan Untuk menghabisi Tio dan keluarganya Tio 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 terus yang diurusin Gimana dengan si Jijin Pop Kamu tenang aja Aku akan mengurus Tio dan keluarganya duluan Baru aku mengurus Jijin Liat saja Malam ini Setan ularku Akan melaksanakan tugasnya Halo om kabar Halo Bino Apa kabar Jijin Kamu masuk dulu Gimana Buruk Aku perlu bantuan om Bantuan apa Babesamanya diundang di acara sekolah Aku takut babesamanya malah bikin kacau disana Apa urusannya sama aku? Aku minta obat dari om yang bisa bikin babesamanya aku Menuruti semua kata-kataku om Hehehe Baik Obat Ini Dengan obat ini Babe dan enyak lo Akan ngikutin kata-kata kamu Makasih ya om Kalau om perlu bantuan Aku siap kau ngebantu Tapi ingat Sesudah mereka memakan obat ini Jangan sampai mereka mengkonsumsi Makanan atau minuman yang asam Ngerti? Ngerti om Aku pulang dulu ya om Dah Kok bos bantu dia? Padahal dia kan gak pernah bener ngejalanin tugas Ini yang namanya siasat Walaupun dia sering gagal Satu hari nanti Dia pasti akan menjadi berguna bagi Bener Lendi kamu harus pulang Nanti orang tua kamu khawatir Pokoknya nanti kalau dia dateng Tante salamin aja ya Oh iya Tante Ya udah Tante Lendi pulang dulu ya Tante ya Hati hati ya Ya Tante Tante Kenapa ya? Kok dia yang gak dateng? Tolong Diam Tolong Bisa diam lu Tolong Gue bilang diam Tolong 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 Lu bisa diam gak? Jangan pernah berfikir Kalau gue bakalan ngelepasin lu Karena gue udah dibayar mahal Untuk menyapin lu Tolong dong Tolong salah gue apa Lepasin gue Lepasin gue Dalam menghadapi situasi Jangan panik Ya Pede aja Karena kalau memiliki rasa percaya diri yang penuh Itu logika kita akan timbul Membantu kita untuk mencari jalan keluar Gue lapar gue mau makan Makan? Lu pikirnya ini restoran apa minta makan? Gue mau makan Nah Oke Oke Gue cari makan buat lu Eh Bino Lu mijen apa nyingsi Mijen kakak ada enaknya Yang bener dong Oh ini udah paling bener Be 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 Eh Pejitin ini nih Be Nya capek nih Be Tanya Dasar kakak bisa liat orang senang Lu kakak liat gue lagi di pejit Bino Apa lu kate? Hah? Lu kakak mau mijetin gue? Hah? Haduhnya Gue bukan kakak mau mijetin Tapi kan lu liat gue lagi di pejit Bino Jadi lu kakak mau ya? Kakak mau Wah Sobatan bagus nih Tandingan Gue kasih obat dari ras kebar aja deh Kakak ada kakak bisa Kakak Kakak mau Kakak gue capek dah Pijit kakak lo Hah? Pijit kakak lo Simaknya pemegitu sih Top, 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 top Daripada babesamanya ribut Mendingan babesamanya minamnya seger-seger Biar otaknya adem Nih Be Ingat Pijit kakak Sama kakak Pijit kakak Pijit kakak Menji Pijit kakak Pijit kakak Pijit kakak Lu mau coba-coba kabur ya? Enggak kok Enggak enggak Ini makanan buat lu Gimana caranya kalau tangan enggak dibuka? Halo? Oke Dia udah sama gue Kapan mau datang disini bawa uang? Tenang aja, gue bakal bawa uangnya Tapi inget, lu harus jaga anak itu baik-baik ya Jangan sampe lolos, inget jangan sampe lolos Iya, oke Oke, we all see you, bye-bye Landi mau ngapain ya? Gue jadi curiga Eh, yuk Aku udah liat aksian, nomor platnya sama Yuk Jin Mau nyari kemana yuk? Enggak, aku tau dimana tempatnya Yuk Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan